Hai Oke Gengs pada kesempatan kali ini akan marifikasi masih penghasilan perbulan dan pertahunnya channel utubnya Yanti family berdasarkan data yang ada di sosial blit sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Yanti family buruan di subscribe lupa di like comment share di setiap video sekarang kita beralih dulu ke channel utubnya Yanti family di sini kita lihat salah satu pasangan terbarunya video yang berjudul pertama putriku ke rumah kakek nenek mertua Barcelona streaming tiga jam yang lalu dan telah ditonton 131 ribu kali kemudian kita beralih ke postingan terlamanya Yanti family itu ada video yang berjudul jemput Mas Eric ke rumah mertua di posting tiga tahun yang lalu dan telah ditonton 35 ribu kali postingan terlama berikutnya video yang berjudul perjalanan dan menuju Plaza katalunya bersama anak-anak di posting tiga tahun yang lalu dan telah ditonton 5,4 ribu kali kemudian postingan terlamanya Yanti family yaitu video yang berjudul keseruan belanja bersama anak-anak di posting tiga tahun yang lalu dan telah ditonton 19 ribu kali lalu postingan terlama berikutnya di Yanti family video yang berjudul keseruan kami di hari pasca atau happy start to all my friends di posting tiga tahun yang lalu dan telah ditonton 45 ribu kali berikutnya postingan populernya atau postingan yang paling banyak ditonton di channel YouTube Yanti family yaitu video yang berjudul hasil kerja babu atau TKW di Hongkong di posting tiga tahun yang lalu dan telah ditonton 3,2 juta view berikutnya postingan terpopuler berikutnya di Yanti family video yang berjudul masa enam menu ala restoran mertua terkesima sampai dikasih hadiah dan duit satu tahun yang lalu dan telah ditonton 1,6 juta kali lalu postingan populer berikutnya video yang berjudul pertama pertama masak nasi ayam rice cooker suami namenambah mudah dan enak di posting satu tahun yang lalu dan telah ditonton 1,1 juta view lalu postingan populer berikutnya di Yanti family video yang berjudul awal mula ketemu suami buli sampai menikah mertua ketemu pertama langsung dua tahun yang lalu dan telah ditonton 1,1 juta kali berikutnya postingan populer berikutnya di channel TKW family video yang berjudul reaksi mertua makan rawan pertama kali dua tahun yang lalu dan telah ditonton 1,1 juta view berikutnya postingan populer di channel TKW family video yang berjudul panen buah liar di kebun mertua pemandangannya bikin betah dua tahun tahun yang lalu dan telah ditonton 911 ribu kali jadi itulah postingan populernya Yanti family semoga ada postingan populer yang baru yang postingannya melebihi postingan populer utama saat ini ya sekarang kita beralih ke sosial belitnya Yanti family disini kita lihat Yanti family telah mengupload video sebanyak 1481 video lalu jumlah subscribernya Yanti family mencapai 547.000 subscriber on the way 1 juta subscriber semoga cepat sampainya kemudian jumlah penontonnya Yanti family mencapai 165.191.559 kali ditonton country Indonesia tipe channel people kemudian contohnya Yanti family tercatat dibuat pada tanggal 9 Desember 2012 selanjutnya kita beralih ke total grade dan ranking channel Yanti family berdasarkan sosial belit total grade nya itu B plus lalu ranking sosial belitnya Yanti family menempati peringkat 15.699 dunia ranking subscribernya menempati peringkat 1722 ranking video Vinyanti family menempati peringkat 59.979 dunia ranking di negara Indonesia menempati peringkat 861 ranking tipe channel people menempati peringkat 1126 dunia semoga kedepannya rankingnya Yanti family meningkat terus ya amin kemudian dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Yanti family mencapai 49.000 subscriber meningkat 18,6 persen dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah penontonnya mencapai 27,2 juta view naik 95,9 persen semoga kedepannya meningkat terus lalu estimasi pengsel per bulan Yanti family itu di interval 6.800 USD sampai 109.100 USD sedangkan estimasi pengselam per tahun Yanti family di interval 81.800 USD sampai 1,3 juta USD karena disini kita lihat masih dalam mata uang USD baik kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah sudah mengkalikan nilai dolar harinya semasi pengselam per bulan yang minimum 6.800 USD x 4.600 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 99.280 rupiah sedangkan estimasi pengselam per bulan maksimum 109.100 USD x 4.600 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 1.592.860 rupiah berikutnya estimasi pengselam per tahun yang minimum 81.800 USD x 4.600 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 1.194.280 rupiah sedangkan estimasi pengselam per tahun yang maksimum 1,3 juta USD x 4.600 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 18.980.000 rupiah jadi itulah geng review estimasi pengselam per bulan dan per tahunnya channel YouTube Nianti family berdasarkan data yang ada di sosial blade semoga kedepannya jumlah subscriber jumlah view penghasilan YouTube Nianti family meningkat terus buat kalian yang belum subscribe channel Nianti family dan channel ini buruan di subscribe jangan lupa di like, komen, dan share di setiap videonya sekian konten kali ini mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini thanks of watching sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati